Ketika dokter pegawai tidak tetap, PTT di daerah-daerah terpencil sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sayangnya, kondisi internal di tempat dokter PTT tersebut bekerja terkadang tidak kondusif hingga membuat mereka tidak kerasan. Tidak sedikit dokter PTT di puskesmas mengundurkan diri. Mereka mendapat perlakuan tak menyenangkan dari oknum bidan senior, seperti yang dialami oleh seorang dokter cantik yang akrab di sapa Lameriel saat jadi dokter PTT di sebuah puskesmas. Pemilik akun TikTok ad Lameriel ini mencurahkan isi hatinya saat direndahkan oleh oknum bidan senior di tempat kerjanya. Melalui video berdurasi 11 detik, Lameriel mengaku mendapat perlakuan tak menyenangkan saat bekerja sebagai dokter PTT. Waktu itu oknum bidan senior tersebut merendahkan profesi Lameriel karena bekerja sebagai dokter PTT. Si oknum bidan bahkan menghinanya, mengatakan kalau Lameriel tidak akan diterima di puskesmas manapun. Bidan, dokter tidak akan diterima di puskesmas manapun. Cuma PTT aja mau ngatur-ngatur PNS tulis Lameriel di video menirukan ucapan oknum bidan. Merasa harga diri dan profesinya direndahkan, Lameriel memutuskan untuk mengundurkan diri. Sebagai gantinya, dia melamar bekerja sebagai dokter di perusahaan tambang emas besar di Halmahera, Maluku Utara. Di tempat yang baru ini, Lameriel merasa sangat nyaman. Tidak hanya dapat gaji berlipat-lipat, staf perusahaan menghargai dirinya dan profesinya. Curahan hati dokter cantik ini pun viral dan mengundang berbagai komentar dari netizen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!